Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di Narno Salim Channel Ini saya berada di Villa The Case Yang berada di Cihan Jawar Untuk itu kita ikuti awal kita dengan pengelolaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sama mas siapa ini? JJN pak Sama JJN JJN ini dipercaya mengelola Villa The Case The Case ya? Iya pak Villa The Case Sudah berapa lama kerja di sini? Sekitaran 3 tahunan pak 3 tahunan wah sudah cukup lama ya Tapi ini berarti sudah lama ya Villa ini berdiri ya? Kalau untuk berdiri ini awal tahun pembangunan 2021 Kalau untuk disewakan sekitar setahun setengahan lah pak Setahun setengahan ya? Nah jadi sebelumnya sudah bekerja di sini mungkin ya? Oh iya pak Ini Villa ini punya siapa om? Ibu Eti Sumiyati Pak Bagus Risprananto Oh iya Ini gimana? Kalau mau nyewa ini gimana nih? Misalkan kalau teman-teman yang mau nyewa ini Permalamnya berapa? Terus hitungannya gimana nih ceritanya? Kalau disini ada tipe-tipenya sih pak Iya Kalau misalkan ngambil tipe A Berarti ini dipakai semuanya Itu di harga 3,5 Iya Kalau di harga 35 itu maksimal orang 35 orang Iya Misalkan lebih dari 35 orang Biasanya itu dikenakan ca sih pak Iya Karena kan dikenakan uang tambahan ya Iya Melebihi kapasitas orang Iya Untuk di tipe B 2,5 Itu dikurangin fasilitasnya Dikurangin kamar 1 Fasilitas yang lain bisa dipakai semuanya gitu Iya Dikurangin kamarnya doang 1 Iya Itu di harga 2,5 Maksimal orang 25 orang pak Biasa sisanya kena cas Kalau lebih gitu Iya Iya Biasa ya Di tipe C 2 juta maksimal orang 15 orang Berarti dikurangin kamar 2 Iya Fasilitas yang lain bisa dipakai semua gitu pak Iya Jadi ada 3 kamar ya Iya 3 kamar Kamar terpisah-pisah Iya terpisah-pisah tadi sudah ini ya Sudah dilihat Kalau seandainya hari-hari biasa Sama aja Sama aja Paling dibedain harganya dari ngambil tipe-tipe itu pak Oh misalkan hari Sabtu, Minggu weekend Atau hari Senin Selasa, Rabu Sama ya Sama Oh iya Tinggal Apa Tinggal ngambil yang tipe berapa Iya Kalau misalkan budgetnya kurang di tipe A Yang ngambil tipe B Misalkan kurang di tipe B Ngambil di tipe C gitu pak Oh iya Kalau untuk harga sama aja Sama aja ya Untuk bangunan vila ini kripat Kripasi banget gitu pak Jauh dari pemukiman masyarakat Iya Untuk parkiran luas Iya Parkiran cukup luas ya Iya Udaranya sejuk sekali ya Alhamdulillah masih asli Di kaki gunung burang-rang ya Alhamdulillah ini cuaca cukup cerah pagi hari ini Begitu juga udara cukup segar Terima kasih Iya Ini banyak pengunjungnya ya Amin Amin pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita mencoba masuk ke dalam ya Ke dalam vila Ini Ini adalah ruang utama ya Cukup luas Dan banyak Ornamen-ornamen hiasan ya Yang Menempel di dinding ya Dan itu ada TV ya Ada sofa Dan juga ada hiasan-hiasan yang lain Yang cukup indah dan eksotik ya teman-teman Nah Ini Ini adalah kamar Yang pertama yaitu kamarnya di Kamar bawah ini ya Lantai bawah ada kamarnya Cukup bagus sekali Dan jendela Bisa melihat keluar Dan ini tempat tidur ya Tempat tidur cukup Untuk Tiga orang atau dua orang ya Hiasan-hiasan Menempel di dinding dengan bagus Dan ini adalah kamar mandi ya Kamar mandi yang di bawah ini ya Lantai pertama ya Ini kloset duduk Begitu juga Mandinya air hangat ya Nah ini shower ya Pakai air hangat Dan begitu juga Anduk tersedia ya Ini kita masuk ke dapur ya Nah ini dapur Begitu cukup ya Cukup peralatan Lengkap Ada Apa Ada kompor ya Nah Kompor Kemudian Apa Magikom Ya Ada mojikom Begitu juga ada Kulkas ya Nah ini Ada kulkas Nah ini kita keluar Ini ada gazibu ya Untuk Duduk-duduk santai ya Di Kamar bawah ya Ini kita akan mencoba Naik ya Naik ke lantai dua Ini ya Di lantai dua Ini ada Gazibu juga Ya Nah ini Ini tempat untuk Santai di lantai dua ya Di lantai dua Kelihatan pemandangan ya Nah Ini Ya Ini kita masuk ke Kamar ya Nah ini kamar Di lantai atas Nah Kamar yang kedua Di lantai atas ya Teman-teman Jadi Ini juga cukup Indah sekali ya Kamarnya cukup luas Cukup luas Tapi ini Ada jendela ya Bisa dibuka Melihat kanan Kita turun Ini kita turun Ke lantai bawah Ini ada Kolam renang Kolam renang Di bawah Ini kebetulan lagi Di Kuras ya Dikuras Mau diganti airnya ya Nah Di sini juga Ada Hiasan-hiasan Ya Yang menempel Di dinding Ya Kemudian Juga Ada TV ya Di sana Untuk karaokean ya Nah Ini untuk karaokean Fasilitas untuk karaokean Ada pemandangan juga Yang cukup indah Ini kolam renang ya Lagi di Kuras ya Kita Coba Ini ya Di kolam renang juga Ada pemandangan yang cukup indah Nah Ini ya Ini kita coba Masuk ke kamar yang Ketiga ya Ini kamar yang Ya Nah Ini Yang dijelaskan tadi Bahwa ada Tiga kamar Ini yaitu Kamar yang ketiga ya Ini cukup Untuk Berapa orang ya Nah Ini ada kamar mandi ya Kamar mandi yang kedua Di sini Ya Kita Coba Masuk Ke kamar mandi Nah Ini kita Masuk ke kamar mandi Yang kedua ya Jadi kamar mandinya Ada dua Nah Airnya Air shower juga Kosep duduk Ya Nah Cukup Enak Ya Nah Ini kita lagi Mencoba lagi Naik ke atas Gitu Ini lantai Kedua ini ya Lantai kedua ya Nah Lantai kedua ini Ada gazebo juga ya Nah Untuk Santai-santai ya Melihat Pemandangan ya Nah Ini di lantai kedua Nah Ini juga ada Tempat Foto Selfie-selfie ya Tempat selfie ya Di sini Dengan latar belakang Pemandangan ya Yang cukup Indah sekali ya Nah Pohonan yang cukup nih Indah Pemandangannya ya Teman-teman Nah Ini kita naik lagi Ke atas lagi Ada Tangga lagi Ini Ini yang ketiga ini ya Lantai ketiga Tapi ini Untuk Selfie-selfie Mini ya Nah Selfie-selfie Di atas Nah Dengan Pemandangan Gunung Burangrang ya Rangkaian Gunung Burangrang ya Udaranya cukup Sejuk sekali Di sini teman-teman Ya Sini Sampai di sini nih Ya Nah Ya Sampai di sini teman-teman Sampai di sini teman-teman